Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi dalam acara saya dan PLKPKLU membaca Alkitab bersama. Dan pada hari ini, tanggal 29 Desember malam, sebelum kita berangkat tidur, kita akan membaca firmannya yang akan diambil dari Kitab Yohanes pasal 1 ayat 15-18. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan berdoa mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Agar kami, agar kami boleh mendengar firmanmu. Terima kasih Bapak di surga atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama hari ini. Dimana kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami boleh berkumpul bersama anak cucu kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaanmu, Bapak. Berfirmanlah kami siap mendengarnya. Ampuni dosa dan salah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan opa sekalian, mari kita membaca sesuai dengan SBU dari Kitab Yohanes pasal 1 ayat 15-18. Kita mulai membaca. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata. Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang mengatakannya. Kita membaca SBU. Demi kasih karunia. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Salah satu keuntungan yang diperoleh setiap orang yang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya adalah tidak pernah berhenti untuk menyaksikan berkatnya yang datang kepadanya. Ada seorang anak yang berkata dengan yakin, Tuhan Yesus tidak hanya ada, tapi dia terus ada bagi saya. Berkatnya menjamin hidup saya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat, Kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerimanya secara beruntun, tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Pada suatu ketika, ada seorang janda miskin yang hidup bersama anak laki-laki tunggalnya. Bahan makanan yang tersisa di rumah hanya segenggam gandum dan sedikit minyak zaitun. Telaparan akibat kemarau yang panjang memang sedang melanda daerah itu. Saat janda itu hendak mengolah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah roti, datanglah seorang hamba Tuhan yang meminta makanan kepada janda itu. Lalu ia membagi roti yang sudah dimasaknya untuk dimakan bersama hamba Tuhan itu. Setelah selesai makan, janda itu kembali ke dapur untuk membersihkan peralatan memasaknya. Tiba-tiba ia kaget bukan kepalang. Tempat gandum dan minyak zaitun yang tadinya kosong ternyata sudah terisi dengan penuh. Hamba Tuhan itu pun berkata kepada sang janda, Bahwa gandum dan minyak zaitun akan selalu tersedia bagi dia dan anaknya sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Melalui kisah ini, kita belajar tentang kepedulian Tuhan bagi umatnya. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Rahmat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka yang mempercayakan hidup kepadanya. Sekali lagi, inilah maksud dari kalimat, kasih karunia demi kasih karunia. Untuk menutup perlindungan ini, mohon dijawab. Kisah tentang siapakah yang kita baca di atas tadi? Mari kita berdoa, opa dan omah sekalian. Mari berdoa. Bapak yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kepedulianmu. Mohon ajarilah kami untuk tidak berpaling daripadamu. Lindungi dan sertailah kami dalam tidur kami, agar besok pagi kami boleh bangun untuk dapat melakukan aktivitas kami kembali. Kami mohon bimbingan rohmu yang kudus ya Tuhan, berkati kami semua sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Padamu yang lembut, ku datang bertelur, kau meranggung dosa seluruh umatmu. Yang kau beri setosa, mengganti kabalu, ku sempat sujud, ku sempat sujud. Di sorga bergema, nyanyian gloria. Sekedap malaikat, memuji Tuhannya. Sejahtera dan sama, mengisi dunia, sama lamanya, sama lamanya. Terima kasih.